Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Asis Kamawaski. Pegi Setiawan akhirnya dibebaskan dari Rutan Polda, Jawa Barat pada Senin 8 Juli malam. Kebebasan Pegi Setiawan ini menindaklanjuti putusan pra-peradilan dari Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan status tersangkanya tidak sah dan batal demi hukum. Adapun Pegi Setiawan tanpa keluar dari sel tahanan mengenakan kaos warna kuning, dikawal oleh pengacaranya dan Sang Ibunda Kartini sekira pukul 21.39 waktu Indonesia Barat. Dalam keterangannya, Pegi berterima kasih atas dukungan yang telah diberikan kepadanya. Meski terlihat lebih kurus dari penampilan perdananya, Pegi menyatakan dirinya sehat. Pegi pun kini bisa tersenyum setelah status tersangkanya dianggap batal demi hukum. Kebebasan Pegi ini menunggu waktu cukup lama sejak kedatangan tim kuasa hukumnya sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Adapun selesai kebebasannya ini, Pegi akan langsung kembali ke kediamannya di Cirebon. Sebelumnya diberitakan, Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat mengaburkan pra-peradilan Pegi Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Dalam sidang putusan pra-peradilan pada Senin 8 Juli, Hakim Tunggal Eman Sulaiman menyatakan status tersangka Pegi Setiawan tidak sah. Hal ini setelah Hakim mencermati bukti-bukti dari pihak Pegi bahwa tidak adanya surat pemanggilan yang dilayangkan oleh Polda Jabar. Sehingga Pegi tidak mengetahui dirinya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Selain itu, tidak ada bukti bahwa Pegi pernah diperiksa sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus pemenuhan Vina Cirebon pada 2016. Teg. Teg. Lirik, couch. kamera-kamera Drik tenang dikit-dik kurangnya kan terima kasih yang sama ini sudah mendukung saya yang membela saya dan sudah menghormati buat saya pengen rencana sekarang apa? ibu ingin terima kasih banyak terima kasih doa-doa Allah mengatuhkan saya terima kasih banyak saya sangat bahagia semoga semoga banyak seluruhnya semoga Allah semoga selanjutnya saya mengucapkan selesai status tersangka APG Setiawan dianggap batal demi hukum tim kuasa hukum kini bersiap untuk melakukan langkah lanjutan pengacara APG Tony RM dalam keterangannya di Polda Jabar pada Senin 8 Juli malam mengucapkan ada kerugian material dan imaterial yang dialami oleh kliennya dikatakan oleh Tony bahwa PG kehilangan penghasilannya sebagai kuli bangunan selama ditahan oleh Polda Jabar alhasil kondisi ini membuat PG tak bisa membantu perekonomian keluarga termasuk membayar biaya sekolah adik-adiknya Tony juga menyinggung sepeda motor PG yang disita sejak 2016 yang belum dikembalikan hingga kini selain kerugian material Tony menyebutkan kerugian imaterial yang menyangkut psikologis PG seperti tuduhan dan pengumuman pada publik bahwa PG adalah tersangka pembunuhan hal tersebut pun tentu membuat PG merasa malu terkait jumlah yang akan diajukan Tony mengatakan bahwa hal tersebut tidak terhingga lebih lanjut Tony mengatakan pihaknya akan mendiskusikan hal ini mengenai ganti kerugian ini karena PG selama ditahan kehilangan penghasilan kehilangan pekerjaan meskipun sebagai kuli bangunan dia berpenghasilan loh ya untuk membantu kedua adiknya sekolah sehingga ketika ditahan kehilangan penghasilan maka kami nanti berdiskusi dengan tim penasihat hukum berencana akan mengajukan gugatan ganti kerugian ganti kerugian itu dari material material itu tadi penghasilan yang hilang kemudian ada loh sepeda motor ya yang disita sejak 2016 sampai 2024 itu 8 tahun ya bisa saja kami menggugat polda Jawa Barat itu sebuah sepeda motor seluruh bayar sewanya per hari misalnya bayar sewanya 1 hari Rp30.000 saja berarti 2 motor Rp60.000 x 365 hari sebulan setahun x 8 tahun nah itu kurang lebih Rp165.000.000.000 lah ya 2 sepeda motor ditambah tadi misalnya penghasilan setiap bulan ya Rp5.000.000.000 kuli bangunan misalnya x 3 bulan Rp15.000.000 ya kurang lebih Rp180.000.000 lah ya itu material ya kemudian imatrilnya dia pemeriksaan psikologis yang dinilai cenderung melakukan ginak bidana pembohong dan seterusnya itu membuat bagi setiawan malu keluarganya juga malu itu akal-akalan mengakibatkan bagi setiawan malu itu akan kami buat juga berencana imatrilnya berapa imatrilnya tentu kita terhingga nanti bisa 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar nanti kita bisa yang paling rasional nanti nah mengenai ganti kerugian ini karena Pegi selama ditahan kehilangan penghasilan kehilangan pekerjaan putusan gugatan prapradilan Pegi setiawan telah mendapat respons dari Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo pada Senin 8 Juli ditemui di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma Kapolri menyatakan pihaknya menghormati putusan pengadilan sebagai langkah tindak lanjut Sigit mengatakan pihaknya akan menunggu hasil lampiran putusan prapradilan tersebut lebih lanjut Sigit berujar putusan prapradilan akan didalami karena menyangkut martabat seseorang Sigit mengaku dirinya belum mengetahui persis isi dari putusan prapradilan Pegi namun yang jelas akan segera ditindak lanjuti berkait dengan kasus Pegi setiawan ini telah mendapat serotan dari berbagai pihak banyak yang mempertanyakan mengenai profesionalitas Polri utamanya Pol Dajabar dalam beranganan kasus tersebut Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni meminta pimpinan Mabes Polri untuk melakukan evaluasi pada anggotanya yang terlibat penetapan tersangka pada Pegi menurut Saroni, penyidik pulda jabat tidak memiliki perhitungan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka padahal dalam menangani suatu perkara perlu adanya kehati-hatian Adapun putusan prapradilan terhadap Pegi setiawan ini dibacakan oleh hakim di pengadilan negeri Bandung pada Senin 8 Juli Dalam putusannya hakim tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti bahwa Pegi pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Pol Dajabar Waktu itu hakim menyatakan status tersangka Pegi tidak sah dan batal demi hukum Dalam isi dari keputusan tersebut karena ini kan terkait dengan sah tindaknya penutupan sebagai tersangka dan mungkin hal-hal lain Saya juga belum tahu isinya apa Itu yang jelas adat segera ditindak berhubungi Terima kasih Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia